Terima kasih. Kamu itu siapanya? Kamu bukan ibu ya, apa tau? Cut! Oh ya? Kamu bagus, benar actingnya. Amanda, Amanda. Acting kamu sungguh luar biasa. Bapak suka dengan acting kamu, Amanda. Bapak bisa aja. Makasih ya, Pak. Pak, mohon maaf. Amanda harus pergi dulu. Soalnya ada jempa Friends di sana. Amanda, kamu beruntung punya ibu seperti ini. Berkat ibulah, Amanda bisa seperti ini. Enggak lah, Pak. Saya ibu-ibu biasa. Sama seperti ibu bilang akhirnya, kok. Iya nih, Pak sutradara bisa aja. Ibu tuh ya kayak ibu bilang tadi. Kau sanai. Pekera chodzi. Kau sanai. Terima kasih. Bisa membuat saya sama ibu saya gantan. Kamu kenapa, nak? Bikin apa? Aku gak mau kehilangan semua yang aku miliki sekarang. Kesuksesan aku. Ketenaran. Dan semua harta yang aku miliki sekarang. Ibu juga akan selalu mendukung apapun yang akan kamu lakukan. Asalkan kamu bahagia. Ibu beruntung punya anak seperti apa? Iya, nak. Pergi kau, guys. Amanda. Pergi dari sini! Nguak liat muka perempuan gak tau diri kayak kau. Anak ibu salah apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi begini? Gimana? Acting aku bagus gak? Astagfirullahaladzim. Jantung ibu hampir copot. Kirain bener-bener kamu mau ngusir ibu. Gak lah. Masa aku mau ngusir ibu sih? Oh iya. Nih. Ini cek. Pokoknya ibu ambil uangnya di bank. Ibu simpen baik-baik. Dan semua perhiasan aku juga ibu simpen baik-baik. Ya. Semua hasil kerja keras kamu pasti ibu simpen baik-baik. Yaudah kesana. Ya aku mau belajar lagi. Dari ibu. Kenapa aku mana? Ada lagi ibu gak? Tidak ada sih ibu bapak. Wow, mimpi apa ya saya semalam sampe sekarang ditabrak sama artis terkenal cantik lagi. Apaan sih? Engga aku-aku artis biasa aja. Kayaknya emang kita ditakdirin untuk ketemu ya. Kenalin saya Kiki. Amanda. Kebetulan banget kita ketemu disini satu lokasi. Aku sih berharap bisa satu judul sama kamu. Satu frame malah. Aku minta nomor telepon. Boleh dong? Oke, saya save. Saya udah punya nomor kamu. Nanti kapan-kapan kalau kamu ada waktu dan gak keberatan, kita jalan. Oke. Udah. Pemotretan majalah. Terus wajah. Pemocara radio. Press conference di Hotel Roman. Dan... Dan apalagi? Mau berangkat TV? Ini... Kayaknya ibu gak nulis deh nih. Apa kamu sendiri yang nulis acara ini? Coba liat. Oh... Iya aku memang ada janjian mau makan malam sama Kiki. Oke? Kan masih ada jadwal lain, nak. Ah. Ya udah. Yang ibu cancel jadwal langain aja. Pokoknya makan malam aku sama Kiki itu gak boleh di cancel. Oke? Satu lagi. Ibu nanti pulangin naik taksi aja ya. Gak usah nungguin aku. Yalah. Sayang. Mobil kamu asik juga ya. Enak. Ya tapi kan masih bagusan mobil kamu. Oh. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu jalan-jalan pake mobil sport aku ya. Kamu pake syuting terus juga gak apa-apa pake aja. Bebas. Kamu kok baik banget sih. Jarang lah aku ketemu sama orang yang bener-bener perhatiannya kamu. Biasanya paling cuma mau manfaatin aku doang. Laki-laki yang begitu sih. Laki-laki kurang ajar. Rengsek. Kalo aku... Aku sih janji sama kamu. Aku gak bakal ngecewain kamu. Aku bakal tulus sayang sama kamu. Dan gak bakal manfaatin kamu. Aduh anak kamu tuh kemana aja sih tengah malam begini baru pulang. Teleponnya juga gak aktif terus. Ibu kenapa sih? Biasanya aku pulang pagi juga biasa aja. Ibu. Ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah deh gak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ya Allah nak. Ibu ini kan ibumu. Hajar dong kalo ibu khawatir. Dan ibu pengen tau urusan pribadi kamu. Kamu pergi sama siapa. Kamu pergi kemana aja. Bawel banget sih. Aku mau kemana ke kemana ke terserah. Urusan aku. Capek juga orang kayak gini. Iya pak. Iya pak. Baik pak. Iya. Iya pak. Tapi sekarang aman-aman istirahat. Iya pak. Jangan di cancel dulu ya. Saya coba bangunkan dulu. Baik pak. Mak. Namanya udah. Namanya udah udah kesiaan. Apaan sih ya? Ngantuk pak. Sayang. Kita kan udah bikin janjian dari jauh-jauh hari. Sekarang mereka udah nungguin dari tadi. Cinta ya pak. Ih. Emang ibu kira aku ini robot apa? Aku tuh ngantuk capek. Ya udah biarin aja mereka nunggu. Libet banget sih. Ya. Kak. Nah itu kalo mereka kecewa gimana? Serah. Itu kan urusan ibu. Ya udah ibu urus aja sana. Gantuk aja. Tolonglah pak. Jangan cancel proyek ini buat anak saya pak. Tapi anak ibu sendiri yang gak mau sorting. Sedangkan saya harus memproduksi siletron ini. Kalau anak ibu gak bisa. Saya bisa cari artis lain. Iya. Saya ngerti. Saya ngerti. Saya janji pak. Hal ini gak akan terulang lagi. Saya janji. Tolong ngertiin kondisi anak saya. Hari ini emang lagi sakit dan belum istirahat. Baik kalau begitu. Kalau Amanda bisa pegang komitmen. Saya akan tetap pakai dia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih pak. Terima kasih. Sama-sama. Nak. Ibu berhasil nak. Pak produser tetap mau pakai kamu. Jadi kamu tetap dapat proyek itu. Itu kan emang udah tugas ibu sebagai asisten dan juga manajer. Kalau gak percuma dong masa ibu gak bisa dapetin proyek itu sih. Iya. Tapi pak produser pesan supaya kejadian kemarin gak terulang lagi. Karena mereka mau langsung produksi. Amanda. Tunggu. 건강 lain hak-laki siapa pakemu. Tak해. Sekarang, anak. invitasi pakemu. Tak karpuk. Aku mau makan di luar. Bukain pintunya, aku mau ngambil handphone, handphonenya ketinggalan di kamar. Bukain pintunya, aku mau ngambil handphone, handphonenya ketinggalan di kamar. Udah siapa ya? Nah, saya mau ketemu sama bos kamu. Saya berjanjian sama dia. Kamu mau ketemu sama anak saya. Saya ibunya. Maaf, bu. Saya pikir ibu siapa. Ternyata ibu adalah ibunya sama anda. Jalan yuk. Saya permisi jalan yuk, bu. Tidak, bu. Amanda, bu. Amanda, bu. Amanda, tadi ini pacar baru kamu. Apa kalian benar serius pacaran? Ya, kami memang pacaran. Dan, saya dia serius dengan emang. Ya, kita memang belum pacaran. Amanda. Ibu udah lihat cerita di TV. Jadi, benar. Kamu pacaran sama laki-laki itu. Kalau iya emangnya kenapa? Kenapa kamu gak kasih tau ke ibu? Ibu gak usah ikut campur urusan aku. Mau kepacaran sama siapa kayak itu terserah sama aku. Urusan ibu itu cuma ngatur kerjaan sama karir aku. Ngerti? Ya, saya mau menekanku. Ya. Ya, aku punya game baru di sini. Kamu mau coba main-main? Coba main ya. Kalo kalah apa? Kalah apa? Kaspernya dulu, Pak. Kan kamu tau. Bu Ani kok boleh sih Amanda pacaran sama cowok kayak gitu? Itu kan cowok gak bener, Bu. Jangan-jangan dia cuma numpang tenar aja loh sama Amanda. Enggak, enggak. Amanah gak pacaran kok sama dia. Dan Amanda juga tau kok model cowok apa itu si Kiki. Adil ibu, mendingan sekarang ibu suruh jauh-jauhin deh. Amanda dari cowok itu. Bukan apa-apa, Bu. Dia tuh tukang mainin cewek. Udah banyak cewek yang jadi korban, Bu. Hati-hati loh, Bu. Aku harus mencari bukti. Supaya Amanda percaya semua omongan aku. Jadi selama ini ibu kamu yang ngurusin soal kerjaan kamu? Iya. Ya, soalnya aku tuh susah banget percaya sama orang lain. Kamu kan tau sendiri. Banyak banget kan artis yang ditipu sama manajernya. Jadi yaudah. Daripada aku ikutan ditipu. Mendingan aku suruh ibu aku aja. Enggak ya. Oke. Enggak ngerti. Hei. Enggak malin kamu ya? Enggak malin kamu ya? Enggak malin kamu! Enggak malin kamu! Enggak malin kamu! Saya ini adalah calon manajernya, Bu. Ngapain kamu malem-malem ke rumah saya? Rumah ibu? Oh, maksudnya rumah anak ibu. Memang rumah ini atas nama anak saya. Tapi saya juga yang punya rumah ini. Gimana ya, Bu? Anak ibu sendiri yang ngajak aku nginep di sini. Ya aku sih mau-mau aja. Enggak. Enggak mungkin anak saya melakukan hal itu. Enggak mungkin anak saya masuk kilat-kilatnya ke rumah ini. Silahkan aja ibu tanyakan sendiri sama Amanda. Biar ibu percaya dan gak seenaknya mengusir anak. Ada apaan sih? Coba nolong kamu jelaskan sekarang juga. Bu, ibu tuh ganggu orang tidur aja deh. Iya. Coba tolong jelaskan. Kenapa sampai anda laki-laki ini di rumah kita? Kamu gak mungkin kan nyuruh laki-laki ini nginep di rumah kita kan? Emangnya ada larangan deh kalau Kiki itu gak boleh nginep di sini. Lagian ini tuh rumah aku. Suka-suka aku dong mau masukin siapapun. Sayang, sayang, sayang. Udah, udah, udah gak apa-apa. Wajar ibu kamu kaget. Karena kan memang ibu kamu gak tau kalau aku nginep di sini. Dan tidur satu kamar sama kamu. Astaga, sayang. Amanda, kamu gak mungkin kan. Kamu gak mungkin kan. Ibu, Amanda itu sudah dewasa. Dan kehidupan bebas seorang artis itu juga hal biasa. Tidak. Tidak. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar sekarang juga. Ibu, ini rumah aku ya. Dan yang berhak di rumah ini cuma aku. Bukan ibu. Ibu gak berhak nampar dan ngusir Kiki dari sini. Ngerti? Amanda. Amanda. Kamu gak bisa melakukan ini, nak. Kalian belukan murim. Kalian belum nikah. Dan kamu gak bisa melakukan sesuatu yang dilarang sama agama. Cukup, bu. Ibu gak usah nyeramain, nak. It's okay, it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Eh. Aku memang bukan laki-laki baik di mata ibu kamu. Tapi ya. Aku bakal buktikan bahwa aku sayang sama kamu. Dan aku juga bakal buktikan. Bahwa semua orang ibu kamu beruntung. Kiki! Kiki! Ibu! Amanda! Amanda! Ibu! 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 Maafin ibu aku ya. Ibu aku udah ngusir kamu. Amanda. Kamu tuh gak usah khawatir. Semua omongan ibu kamu itu gak akan menjadi penghalang cinta kita. Aku gak akan kecewain kamu, Amanda. Tapi aku berharap. Kamu jangan pernah lagi mendengarkan apapun yang dikatakan oleh ibu kamu. Ya. Karena. Karena aku tahu. Ibu kamu tuh terlalu takut kalau aku nyetir kamu. Aku nguasain kamu. Padahal dia sendiri yang pengen nguasain kamu. Aku bukan laki-laki bajingan. Aku tulusnya ingin kamu. Ibu kamu tuh cuma pengen manfaatin kamu aja. Dia pengen kita pisah, Amanda. Tapi aku gak akan ngebiarin itu terjadi. Kamu percayakan semua. Mulai detik ini. Kamu jangan pernah lagi percaya dan dengerin apapun yang dikatakan oleh ibu kamu. Cuma aku. Cuma aku yang pantas kamu percaya. Aku percaya apa sama kamu? Tidak. 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 Tidak, Tidak. Ibu berbuat begini karena ibu sayang semuakamu. Ibu gak mau laki-laki seperti Kiki itu mengganggu dan merusak hidup kamu. Ingat dosa. Ingat dosa. Ibu berharap apa yang domongin sama Kiki itu tak terjadi. Gua yakin. Gua yakin kau bisa jaga diriku. Gak usah cerah. Dengar. Yang mengusik hidup aku itu adalah Ibu bukan Kiki. Keluar. 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 Dengar dulu juga. Aku belum mau denger apa-apa. Tunggu. Tunggu. Jangan pernah ganggu aku lagi. Apalagi maksa Kiki buat putus darah aku. Hidayah yang akan pernah ganggu. Hidayah yang akan pernah ganggu. Hidayah yang akan pernah ganggu. Adonai dengan dua kedai. Terima kasih telah menonton! Terima kasihNain In ici! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya, ya memang bagus sih kamu percaya sama ibu kamu sendiri Tapi, apakah kamu gak mikir jangka panjang gitu sayang? Maksud kamu? Gini loh, aku bisa bikin uang kamu menjadi benerlimpah Berlipat ganda Kan gak mungkin juga kamu kerja begini terus Jadi artis doang Iya sih Terus gimana caranya? Aku bisa bantu kamu untuk masukin uang kamu ke saham atau invest atau apapun itu Supaya uang kamu terus berlipat ganda Kamu harus menjadi artis yang hebat dan pintar dong Jangan sama-sama yang lain Belum ada loh artis yang seperti itu Bayangkan Kamu kerja sebagai artis Dan kamu punya perusahaan juga Pasti kan? Lagi pula Kalau kamu cuma nyimpen uang kamu semuanya itu di ibu kamu Atau kamu gak pikir Ibu kamu tuh Gak pake sama sekali gitu uang kamu? Ya gak mungkin lah Masa ibu aku mau pake uang aku? Ya, siapa yang tau sih sayang Sayang, mendingan Sekarang kamu turutin apa yang aku katakan Jangan pernah lagi kamu menyimpan uang speserpun di ibu kamu Aku bakal bantu kamu apapun akan aku lakukan Aku juga gak mau ngeliat kamu terus-terusan bekerja seperti ini Capek kan? Aku pengen ngeliat kamu relax sayang Ibu 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 Semua tubungan kamu, nak. Bu, aku itu kan gak mungkin jadi artis terus sampe tua. Jadi aku mau gunain semua penghasilan aku itu buat bisnis. Iya, kalo kamu mau bisnis, kamu harus liat-liat dulu bisnis macam apa. Jangan sampe nanti malah uang kamu hilang. Kamu kan gak ada pengalaman disini. Ibu tuh bahwa el banget sih. Uang-uang aku juga terserah aku dong mau diapain. Lagi, ibu itu cuma aku suruh buat nyimpen, bukan buat ngatur, ngerti? Ya, ibu ngerti, nak. Justru itu ibu khawatir. Kamu jangan ambil resiko, ini kan semua hasil jadi payah kamu. Kenapa sih? Aku minta uang aku aja susah banget. Oh, jangan-jangan uangnya dipake lagi sama ibu, ya? Razim. Amanda, gak mungkin lah ibu pake uang kamu. Kok udah ibu sih? Yaudah, kalo gitu mana uangnya? Kamu kok sekarang jadi berubah sih, nak? Masih gara-gara pacar kamu ya, Kiki. Dia itu menghasut kamu. Pasah sampai makan malam habis jutaan begitu. Dia itu cuma memanfaatkan kamu aja. Udah, mendingan sekarang. Ayo, ayo, ayo. Ibu! Iya, iya. Mak! Amanda! Apa lagi sih? Oh, jangan, nak. Ini semua uang aku, ya? Kiki. Nih. Pokoknya, aku percayain semua uang aku sama kamu, ya? Tenang aja. Aku akan ngebuat kamu kaya, Ryan. Yaudah, yuk. Berhenti, berhenti. Jalan. Amanda! Amanda! Cepat! Amanda! Amanda, tunggu, nak! Amanda, tunggu, nak! Buka, nak, buka! Ya Allah! Apa sih yang dihasutkan laki-laki itu ke Amanda? Sapa dia, Ryanlah memberikan semuanya. Ya Allah! Lindungilah anakku, ya Allah! Lindungilah anakku, ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah! Karena dia, milikmu satu-satunya. Tolong, jauhkanlah dia dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Berikanlah dia kesadaran, ya Allah! Kamu, Kamu kalah peronanku, ya Allah! Kamu kalah, ya Allah! Roknya nanti nafinya Salam Maaflah Ayu Bersama Makin Alhamdulillah Alhamdulillah Amanda Iya Ada apa ya pak Anak Bapak, Bapak pasti salah orang Saya bukan anak Bapak Enggak salah Kamu adalah Amanda anakku Iya Kamu anakku yang selama ini Dibawa pergi dari diriku Ini foto sebagai buktinya Kamu bisa lihat ini Ini adalah Bapak Ini adalah Ibumu Dan ini adalah kamu Enggak Ini, ini gak mungkin Ibu bilang Bapakku tuh udah meninggal pak Enggak, Amanda Karena ibu kamu udah jahat sama kamu Dia hanya memanfaatkan kamu dan memisahkan kamu dengan Bapak kandung kamu sendiri Dan membohongimu Tadi aku ketemu sama Bapak kamu di depan Bapak kamu cerita tentang semuanya Dan menunjukkan foto itu Makanya aku suruh Bapak kamu datang kesini untuk menghampiri kamu Kenapa, kenapa Bapak baru datang sekarang Pak Kenapa Bapak gak datang dari dulu Karena Ibumu Melarang dan mengancam Bapak Supaya, supaya Bapak tidak boleh dekat-dekat dengan kamu Tapi maafkan Bapak Maafkan Bapak Setiap Bapak melihat berita tentang kamu di TV Bapak, Bapak sudah gak kuat lagi Bapak, Bapak harus ketemu dengan kamu Sekarang, sekarang Bapak bisa menatap Menatap muka anak Bapak Anak kandung Bapak yang selama ini Selama ini tidak pernah Tidak pernah lagi dekat dengan Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak Bapak, Bapak Bapak, Bapak Hanya kamu, milik ibu satu-satunya Tapi sekarang sudah mulai berubah Aku gak bisa menjaganya dengan baik Bo Tiga banget sih bohongin aku selama ini Bohong apa semua kamu, nak? Ibu bilang kalau Bapak itu udah gak ada Ini apa, Bu? Apa ibu bohong sama aku? Kenapa ibu tega bohongin aku, Bu? Kamu dapat foto ini dari mana? Dari mana kamu dapat foto ini? Aku yang menyerahkan botol itu selama ini Kenapa? Kenapa? Kenapa ibu bilang ke aku Kalau Bapak selama ini udah gak ada, Bu? Kenapa ibu jahat sama aku, Bu? Ibu bohong apa, nak? Sebenarnya Waktu itu Bapak sudah memaafkan ibu kamu Tapi ibu kamu tidak mau Dia lebih baik pergi dengan laki-laki lawan selingguh Dan membawa kamu pergi Bapak waktu itu menganggung Bapak tidak punya pekerjaan Tapi Bapak tidak bisa membuat apa-apa Ya bener kamu keterlaluan Bisa-bisanya kamu membalikan fakta Kamu yang selimku bukan aku Kamu Amanda Bapak kamu yang selimku Sama adik ibu sendiri Ibu sengaja Sengaja gak kasih tau sama kamu, nak Jadi ibu sengaja bohong Ya ibu simpan aja sendiri Sengaja sendiri Supaya kamu gak benci sama Bapak Semua terserah kamu, Amanda Kamu percaya dengan mengumumkan Bapak Atau kamu percaya sama mengumumkan kamu Saat ini Bapak cuma hanya ingin melihat wajah kamu Udah, 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 udah Ibu Aku sama si Kewi udah gak percaya lagi sambil Ibu jahat sama aku, jadi mendingan Mendingan sekarang juga ibu pergi dari sini, ibu Tiga-tiganya kamu mengusun, ibu kamu sendiri Aku yang melahirkan kamu, nak Aku gak melihara kamu Ibu yang tega udah bohongin aku, bu Kari-kari Aku tidak perlu, laki Ya Allah Ibu Cuma gak jahat, nak Jangan aku kandungi sama ibu kamu, nak Ibu, kumpulnya kamu Aku gak berdoa itu lagi Aku benci sama ibu Ibu tuh di jahat sama aku Dan mulai sekarang Aku gak bakalan tolong ke ibu sebagai ibu aku lagi Tolong jangan kamu begitu, nak Sampai cobaan pun aku tetap ibumu Aku yang melahirkan kamu, nak Susah, nak Senang kita bersama, nak Susah, susah, susah Cukupkan ibarat kamu, Tuhan Dan sudahi semua kebohongan kamu terhadap anak kamu Iya, nak Ibu emang bohong Maafan ibu, nak Tapi jangan sisa ibu seperti ini, nak Ibu berharap bersucu di kaki kamu, nak Saya memohafin Apaan sih? Udah deh Bu Aku tuh benci sama ibu Jadi mendingan ibu pergi dari sini sekarang Apaan sih? Aku takut Tuhan Aku takut Aku takut Ya sabar ya, ibu tanya gak sama aku, aku gak mau nganggep ibu sebagai ibu aku lagi, aku gak mau punya ibu yang cuma manfaatir anaknya Ya ya saya tenang-tenang ya sabar, lebih baik kamu putuskan hubungan kamu sama ibu kamu ya, kamu gak usah takut gak usah khawatir, masih ada aku disini ya Kamu masih punya bapak amanah Aku senang bapak masih ada pak, sebenarnya bapak tidak punya maksud membuat kamu membenci ibu kamu bagi bapak, kalau kamu mau menerima bapak Bapak sudah cukup bahagia, bapak sebenarnya tidak mau menyusahkan kamu nak Tapi saat ini, bapak sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi, bapak sudah tidak punya apa-apa nak, untuk biaya berobat saja bapak tidak punya Makanya bapak beranikan diri untuk muncul, bapak ingin menghabiskan sisa-sisa usia bapak untuk hidup bersama dengan kamu Pak, bapak bisa tinggal disini, dan semua biaya pengobatan bapak, biar aku yang tahu Bapak tidak tahu lagi harus bilang apa nak, bapak bahagia sekali Terima kasih Amanda, terima kasih Kenapa Amanda, kamu ingat sama ibu kamu Hidayah yang akan berajar Hidayah yang akan berajar Ya Allah, berlindungan pada hamba ya Allah Ya Allah, berlindungan pada hamba ya Allah Terima kasih 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 Sekarang aku akan bisa menguasai seluruh harta anakku sendiri. Biar tahu rasa kamu aneh, biar tahu rasa, biar menjadi gambar sekalian di jalan. Untung saja Amanda percaya sama umum kamu. Jadi kamu berhasil masuk rumahnya Amanda, mas? Iya, bukan cuma berhasil masuk, sayang. Tapi aku juga berhasil mengusir kakakmu yang bodoh itu dari rumah ini. Hebat kamu, mas. Jadi kapan aku udah ajak rumah itu? Kan aku juga mau tinggal di sana. Eh, tunggu dulu ya. Mas aku dulu semua strateginya. Biar Amanda lebih percaya sama emas. Dan menyerahkan semua harta kekayaannya daripada emas. Dan itu akan bisa kita pergunakan sebuas-buasnya. Hanya untuk kita berdua. Makin sayang di aku sama kamu, mas. Ya Allah! Bu Anji! Bu! Masya Allah! Tolong! 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 Pah! Ya Allah, Pak! Pak, tolong, Pak! Tolong, kamu punya rumah saya ya, sayang. Hei, Alhamdulillah Ibu udah sadar ya Kenapa saya bisa ada disini, Liss? Ibu tuh tadi pingsan di jalan Deket rumah Liss Makanya sekarang Ibu ada disini, di rumah Liss Tadinya tuh, Liss mau telpon Amanda Tapi Liss gak punya nomor Amanda Yang Liss punya kan cuma nomor Ibu Ya sekarang Ibu telpon Amanda Biar dijemput sama Amanda Amanda pasti gak mau jemput saya Lah, kenapa Bu? Dia kecewa sama saya Karena saya bohongin dia Saya bilang bapaknya udah gak ada Padahal masih ada Oh, jadi ayahnya Amanda tuh masih hidup, Bu? Masih, malah sekarang dia muncul Padahal, biar saya untuk kebaikan Amanda sendiri Saya gak mau Amanda benci sama bapaknya Saya ngapus, saya salah Oh, dan sekarang mereka nyalahin Ibu? Iya Bahkan dia kusir saya Dan gak mau ngapin saya sebagai ibunya lagi Saya gak nyangka ya Kok Amanda tega sih kusir Ibu Sampai-sampai dia gak nganggap Ibu sebagai Ibu kandungnya sendiri Harusnya kan Amanda denger dong penjelasan Ibu Biar gimana kan Ibu tuh udah pontang-panting Mati-matian, belain Amanda Sampai Amanda akhirnya jadi orang hebat seperti sekarang Tolong Jangan kasih tau ke siapa-siapa ya soal ini Saya gak mau, media tau Nanti menghancurkan karirnya Amanda Sekarang sebetulnya saya bingung harus kemana Harus tinggal dimana Saya gak punya uang spesial Nah udah Bu, Ibu gak usah bingung Buat sementara Ibu tinggal di rumah Elis aja ya Terima kasih Iya terima kasih Terima kasih Sama-sama Bu Ibu Pak Ain juga masih mikirin Ibu Ibu kan udah wadis Kenapa Amanda Kamu ingat sama Ibu kamu Biasanya semua yang ngurusin keperluan aku itu Ibu Ya jadinya aku udah kebiasaan deh sekarang Lagian Ibu tuh gak pernah mau pake pembantu Katanya biar hemat Sekarang kalo udah kayak gini Gimana dong Pak Aku lapar Ya Bapak akan urus semua keperluan kamu Untuk pekerjaan kamu juga akan Bapak urus Kalau kamu percaya sama Bapak Bapak serius Aku mau banget Pak Yaudah kalo gitu Nanti buat urusan rumah Biar kita cari pembantu aja ya Iya Tapi Tapi Amanda Tapi ada yang menjadi beban pikiran Bapak Amanda Kalau kan seandainya Ibu kamu bicara sama media Ibu bicara ke media Emang Ibu mau bicara apa Pak Iya Kamu kan mengusir dia dari rumah ini Bapak khawatir dia sakit hati dan Dia akan menghancurkan kamu nak Menurut Bapak Sebaiknya kamu ketemu dulu dengan media Kamu ceritakan semua kebohongan Ibu kamu Dan perbuatannya terhadap kamu Ibu kamu telah memanfaatkan kamu selama ini Iya Pak Bapak bener juga Pokoknya kita harus bikin jumpa pers Aku gak mau nama aku jelek gara-gara Ibu Bapak yakin Bapak yakin Kalau itu kamu lakukan Nah maka kamu pasti akan lebih bagus lagi Lakukan itu nak Ya Sebenarnya apa yang terjadi antara Mbak emak dan ibu mbak Siapa sih Yang gak kecewa kalau selama ini udah dibohongin sama ibunya Ya kalian semua tau kan Kalau selama ini saya bener-bener deket sama ibu saya sendiri Tapi saya gak percaya Kalau ibu saya itu udah tega bohongin saya Dan ibu saya udah bilang Kalau bapak saya itu udah gak ada Jadi bapak mbak masih hidup? Iya Dan ini bapak saya Terus terang saya bener-bener kecewa sekali Sama ibu saya Bagaimana bisa Seorang ibu tega memisahkan anak dari bapak kayu Dan yang lebih parah lagi Ibu saya itu sudah mengeksploitasi saya Dan mengambil semua harta yang saya punya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ibu Ya Allah Ibu 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 Hati-hati Ibu Ibu Duduk ya Aduh ibu Ya ampun Ibu maafin alisnya ibu ya Harusnya us itu gak nyalahin TV Ibu pasti sok banget ya Saya gak nyangka Amanda sendiri yang membuka hal ini ke media Padahal saya berusaha keras untuk menutupi hal ini Supaya media jangan tahu Sabar ya Sabar ya Sabar ya Sabar ya Tolong ngertiin perasaan Amanda Untuk saat ini Amanda masih shock dengan semua masalah yang terjadi Tolong mengertiin ya Untuk sementara ini Saya yang akan mengatur semua urusan Amanda Saya yang akan menjadi manajernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, kenapa hamba harus menerima kejadian ini ya Allah Tolonglah menambah kekuatan Tolong juga bukakan pintu hati amanah Supaya dia bisa memaafkan hamba ya Allah Kamu kira-kira menambah Rahman, Rahman, Rahman haa ati nafidudna sana Nafil akhirat ya sana Hakin naalabana Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, gue ikut Oke, gue ikut Hah? Udah muka? Hah Blok Yuk, blok, blok Bang Ustaz Ustaz Apa itu? Gue pinjam dulu deh Bisa bang Masa gak percaya sama gue? Ya apa bang Lanjut mainnya ya Jangan kemana-mana lho Ayo Amanah Ayo Amanah Apakah Bapak bisa pilih uang? Bapak gak bisa menurut obat Bapak gak bisa menurut obat Uang yang kemarin sudah habis ma Terimakasih 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 Bapak tunggu ya Ya Bapak tunggu Cintaku ini Hanya untuk kamu sayang Tapi kan kamu masih sama Artis yang untuk itu Aduh sayang Aku sama sekali gak ada perasaan apa-apa sama dia Ya aku cuma dompleng nama aja Lagipula kalau aku udah tenar nanti Bisa aku tinggal Betul Janji ya Iya sayang Kamu liat aja nanti Aku akan beliin kamu perlihatan Beneran Sayang Sebentar ya aku angkat telepon dulu Halo sayang Kamu dimana sih? Aku bete tau gak di lokasi Udah gitu disuruh nunggu lagi Iya sayang Kamu tenang aja ya Ini aku juga lagi on the way kau ke lokasi Kamu tunggu ya Aku ada kejutan buat kamu Bener ya Oke Udah Apa-apa aku jadi kepikiran sama ibu ya? Sayang, ini pasti kamu deh Lama aja sih kamu Kan, aku bener Kok lama banget sih datengnya, aku kan beser Oh kasihan, maaf ya, macet Sayang, tau gak apa yang aku bawa buat kamu? Apa? Taraaa Lihat ini Kita bakal jalan-jalan ke luar negeri sayang Aku gak mau ngeliat kamu stress terus Ya ampun, sayang kamu baik banget sih Yaudah kalau gitu Eh, tapi sayang, aku syutingnya gimana dong? Tenang aja, semua udah aku atur Mereka ngisinin namu pergi kok Yaudah, sekarang juga kita pulang karena aku harus make it Ayo, ayo Ayo Alhamdulillah, aku udah dapet SMS dari Kiki Katanya aku sudah suruh dateng ke rumah Amanda Dia udah maafin aku Assalamualaikum Amanda Assalamualaikum, nak Nak Amanda Bener-bener kangen semua kamu, nak Amanda Mudahin dulu kamu selalu aja Lupa, teman-teman Tidak Hati-hati 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 Tadi kan tak pergi Mana mau ketemu sama aku Kok mana dia pergi Gak ada siapa-siapa Apakah anak aku datangnya temat ya Jadi dia belum pergi Amandawan Ibu kenapa Kok itu berdarah bu Ibu sakit ya Ibu ke dokter ya Bahaya loh bu Jangan didiemin loh bu Aku pokoknya benar-benar seneng Aku gak pernah tau gak ngerasain holiday sehappy Syukurlah saya Bapak seneng sekali melihat kamu itu bahagia Oh iya Aku bawain orang-orang Bapak pasti suka Ini untuk Bapak Aduh Amanda Bagus sekali bajunya Terima kasih ya nak Sama-sama pak Yaudah Aku ke kamar dulu ya Ayo Gua hamurin Kayak kemarin udah gini deh Bapak 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 Perhiasan aku hilang pak Yakin kamu nyimpen perhiasan kamu itu disitu Yakin Aku gak tau Perhiasan aku Perhiasan aku pak Tapi pak Bapak gak mencuri perhiasan kamu Bapak gak mencurinya Enggak Aku gak duduk bapak yang ngambil tapi Gini 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 Kamu kan pernah nyuruh aku untuk pasang CCTV Aku udah pasang Dan kemarin waktu kita pergi Aku sempet aktifin Kita bisa liat disitu Siapa perhatiin Ayo kita perhatiin Siapa yang berani masuk ke rumah ini Enggak Ini gak mungkin Itu Itu kan Betul-betul kelewatan ibu kamu Tiga-tiganya dia melakukan itu terlalu banyak Anak kandungnya sendiri Amanda Sebaiknya kamu laporin semua ini ke polisi Berani-berani kamu mencuri di rumah kamu sendiri Sebenarnya saya sakit apa dong? Apa ibu gak pernah periksa kondisi ibu? Seharusnya Seharusnya Jika ibu ada keluhan sama kondisi ibu Baik itu pusing Ibu jangan diamkan Sekarang masalahnya sudah semakin dawat Maksud dokter Ibu menderita jumlah otak Dan ini sudah cukup lama Menjangkit di dalam tubuh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aku mohon Jangan kau ambil nyawa aku Sebelum aku bisa mencium dan memalukan aku lagi Aku ingin menembus kesalahan-kesalahan aku kepadanya Ya Allah Ampurni Nusa Nusa Abang Tolong mereka kekuatan Tolonglah kekuatan Mengapa Untuk melawan penyakit ini Ya Allah Tolong Tolong Bih ingin melalui Ani Keluar kamu Ani Hei Buka pintunya Keluar kamu Keluar Keluar kamu Keluar Kalian tau dari mana kalau saya dengar disini Kalian tau dari mana kalian tau dari mana Dasar kamu ya Amanda anakku Gak usah panggil aku itu anak kamu Dasar maling kamu ya Ya Allah Ya Allah Tiga-tiganya kamu menyebut ibu seperti itu nak Keterlaluan kamu Kamu betul-betul keterlaluan Soali Hanya kedua aja Kamu tega-tiganya mencuri emas anak kamu sendiri Tidak Saya tidak pernah ngambil perhiasan anak saya sendiri Gak mungkin Alah Udah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV Bahwa kamu masuk ke rumah diam-diam Dan mengambil semua perhiasan Amanda Kamu sendiri yang nyuruh saya datang ke rumahnya Amanda Katanya Amanda kamu ketemu sama saya Lihat Lihat Dia berani memfitnah saya Kamu ngaku lagi Saya akan ambil buktinya Saya punya buktinya Saya akan ambil Kamu kirim saya SMS Kamu Tukang duduk mbak Kebiasaan Ini Ini buktinya Kamu kirim SMS Kesayangan Ini Ini Gak perlu bukti-bukti Buat apa Udah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV Gak mungkin Gak mungkin saya ngambil perhiasan anak saya sendiri Udah-udah-udah Sekarang mana perhiasan Mana Oh Jadi gak mau ngaku Gak mau balikin di mana perhiasan aku ah Oke Aku bakal apain kamu semua Mau Oh Allah Kamu tega mau masukkan ibumu sendiri Karena lo penjara Siapapun yang salah itu harus dihukum Termaksan kamu Sudah-sudah jangan banyak Bawa kantor polisi Bawa Ya Amanda Udah jangan banyak Lepaskan 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 Jangan ikut campur Ini urusan keluar gak ngerti kamu Sana Eh pak Saya bisa panggil pak RT ya buat justri bapak ya Dan kamu Amanda Kamu gak malu apa begini sama ibu kantor kamu sendiri Sampai Gima Tidak 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 Lepaskan Tidak 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 nyangka dia mereka tuh sekasar ini sama ibu. Ibu di fitnah, Is. Ibu disahangka mencaduk perhiasannya Amanda. Bahkan ibu mau dimasukin ke penjara. Astagfirullahaladzim. Ibu kira-kira apa ya Amanda ya? Kok tega-teganya sih ibu kandunya sendiri mau dimasukin ke penjara? Apa gak takut api neraka? Apa tuh anakmu? Ini wangit. Terima kasih. Iya, sama-sama. Coba aku pasangin. Gimana sayangnya Cuka? Masya Allah. Itu gigi enak. Bener, aku bisa dikoyak. Hajar ya gue ya. Berani kamu main anak saya. So, ceritakan semua yang mati. Masih berani kamu datang ke sini ya? Tolong percaya sama ibu nak. Tolong jangan menci ibu. Laki-laki yang kamu bangga-banggakan itu sekarang sedang selingkuh di belakang kamu. Ibu lihat sendiri dengan mata kepala ini. Eh, kamu ini ngomong apa? Ngomong apa sih? Kamu belum puas sudah nyakitin anak kamu sendiri. Dan sekarang mau fitnah saya? Iya. Saya lihat tawa kalau ibu lulus kamu. Amat. Lihat kelakuan dia. Dia coba fitnah saya. Tapi saya juga yakin dia pasti gak punya buktinya. Saya minta sama kamu. Untuk dia. Penjarakan dia. Biar dia gak ganggu kita lagi. Masih berani kamu datang ke sini? Hah? Saya ingatkan kamu ya. Jangan pernah kamu menginjakkan kaki di rumah anak kamu ini. Nanti! Amat. Mereka berdua bisa memperdari kamu. Tapi gak akan ibu biarkan itu terjadi. Kamu anak ibu gak akan ibu biarkan seorang pun menyakiti hati kamu. Gak akan ibu. Eh Maling! Ngomong apa kamu lulusnya? Ana! Siapa bilang aku itu anak kamu ha? Gak puas kamu menyakitin aku ha? Denger ya. Sekali lagi kamu berani datang ke sini. Aku gak bakalan segan-segan ngapain. Kamu boleh! Amanda! 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 Nak! Eh! Eh! Sudah! Kamu rasakan sekarang. Dasar bodoh! Amanda! Nak! Setelah bapak pikir-pikir. Sebaiknya kalian berdua ini segera menikah. Agar ibu kamu tidak mengaguh kamu lagi ya Amanda. Aku sih setuju banget pak. Kalau kamu gimana sayang? Tentu aja aku juga setuju. Sebenernya sejak lama aku pengen ngelamar kamu. Cuman aku pikir... Takutnya kamu belum siap sayang. Tentu aja. Pak. Tapi emangnya bisa. Aku nikah tanpa ibu. Untuk apa kamu pedulikan ibu kamu? Tanpa kehadiran ibu kamu. Bapak ini wakili kamu. Bapak bisa menikahkan kamu. Ya udah. Kalau gitu pokoknya secepatnya kita harus kasih tau media. Aku mau berita tentang pernikahan kita. Itu harus mewah dan mewah. Gimana sayang? Ya Allah. Tolong jangan ambil nyawaku. Ya Allah. Tolong beri kesempatan aku. Agar bisa menyadarkan Amanda. Dan menjauhkan dari laki-laki itu. Pemirsa, hari ini artis Amanda akan menikah dengan pasangannya Kiki Pratama. Dan tentunya akan menjadi pesta pernikahan yang sangat mewah. Anda menikah laki-laki itu. Bahkan aku ibunya. Tidak diberitahu. Aku harus kesana. Aku harus menemui Amanda. Harus menemui Amanda. Walaupun itu yang terakhir kali. Idih. Udah siap-siapnya anak Bapak. Aku gimana Pak? Idih cantiknya. Mereka deh kalau ini Amanda. Bapak bisa aja. Eh ini. Ini tante kamu di kampung. Khusus datang kesini untuk menghadiri acara kamu. Cantik sekali Amanda. Makasih tante. Pak, kok aku gak tau kalau aku punya tante. Iya, iya. Bapak belum cerita sama kamu ya. Oh iya Pak. Udah ada kabar dari Kiki belum? Kok dari tadi aku telfon gak diangkat-angkat ya? Amanda. Kamu tenang aja. Jangan gugup gitu. Biasa. Kalau calon pengantin itu kan suka. Pasangnya jadi gak tenang. Udah tenang aja. Sementara lagi dia juga nyampe. Ya. Ini acaranya jam berapa ya? Ngarit banget kayaknya. Kok jadi gak aktif sih? Biar aku yang nyusuk Kiki. Amanda. 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 Aku harus sampai. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Kiki! Amanda. Bisa-bisanya kamu berbuat kayak gini di hari pernikahan. Jangan. Pasti dengerin penjelasan aku dulu Amanda. 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 Astaga. Krimnya belum. Amanda awas. Amanda awas. kn examination. De-enisen. Awas. Amanda awas. Wasp. Amanda. Amanda. Bu, anak ibu kekurangan banyak darah Dan saat ini kami tidak ada stok darah untuk anak ibu Pakai darah saya, darah saya sama dengan anak saya, dok Kalau begitu, silakan ibu ke lab untuk diambil darahnya Ayo, silakan pak saya Ibu, ibu, kenapa bu? Ibu! Ibu, 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 ibu Suster, tolong bawa saya ke itu saya, suster Ibu 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 Ibu, 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 ibu. Seorang ibu... ...paksa gak berbuat apa aja untuk melalui ke anaknya. Ibu senang, nak. Ibu gak apa-apa. Akhirnya doa ibu terkabul. Di sisa usia ibu. Kamu di sisi ibu. Akhirnya namanya ibu, ibu. Ibu... Ibu, ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Minta maaf pada Allah ibu. Ibu harus... Ibu harus bertahan. Ibu gak boleh tinggal di nama anda, ibu. Ibu... Ibu, ibu kenapa, ibu? Ibu, ibu, ibu kenapa, ibu? Ibu sester, sester tak lagi, ibu saya sester. Ibu, ibu, ibu. Sester tak lagi, ibu saya sester. Ibu, ibu, ibu nga mula tinggal di nama anda, ibu. Ibu bang, ibu bangun mo. Ibu, ibu nga mula tinggal di nama anda, ibu. Ibu. Kanapa, ibu tinggal di naka. Apa ini sebuah hukuman buat aku? Dia mau bangun aku. Ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah dia gak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ibu, ibu. Panda! Keluar. 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 Apa-apa, ibu? Apa-apa, ibu? Apa-apa, ibu? Ibu, ibu. Ya, tunggu. Tunggu. Tunggu, ternyata sedang. Jangan perhatikan aku malah. Apalagi maksa kiki buatmu, tersedara aku ngerti. Apa-apa, dah? Apalagi sih? Jangan, nak. Ini semua lo ngaku. Gak nge-nge-nge. Aku ngakuin, ibu. Aku benci sama ibu. Ibu tuh dia jahat sama aku. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Aku gak mau ngomong ke ibu. Ibu sebagi ibu aku lagi. Sekali lagi kamu berani dan kasih. Segar-segar langsung. Kau! Aku tidak akan pernah merupakan kamu dan meninggalkan kamu. Kamu percaya kan? Bapak! Amanda. 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 Apa yang kamu lihat itu sebenarnya? Bukan. Bukan itu salah. Ternyata. Ternyata ibu tuh benar, Pak. Bapak udah selingkut dari ibu. Bapak udah selingkut di depan. Bapak! Bapak! Sekarang udah gak ada apa? Ibu udah menikah, Bapak buat! Bapak! Bapak! Bapak minta maaf, Nak! Bapak! Bapak salah! Bapak gila! Nak maafkan Bapak, Nak! Maafkan Bapak, Nak! Maafkan Bapak! Maafkan Bapak. Tersamaat siap, Pak. Tersamaat siap, Pak. Atas tuduhan penipuan, dan rumah ini sudah kami cita sebagai barang bukti. Tapi, Pak, rumah ini atas nama saya, Pak. Rumah ini sudah dijaminkan oleh Bapak Anda. Mantap, Pak. Maafkan, Pak. Bawa dia. Ayo, Pak. Sang kuasa, sang pencipa. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, pergi. 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 Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Terima kasih telah menonton!